Kalian ingin tampilan thumbnailnya menarik? Hal yang aku lakukan hanya menyiapkan satu foto sebagai foto dasarnya dan menyiapkan aplikasi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku di Kepoin Channel Pada video kali ini kita sedikit membahas tentang tutorial Youtube dan masih membahas tentang edit-edit foto ya Jadi ini saling berkaitan Kalian sebelumnya sudah pernah dengar belum aplikasi PixArt? Nah aplikasi ini viral banget loh di dunia per Youtubean dan aku juga pakai kadang-kadang aku pakai aplikasi PixArt kadang aplikasi lainnya Hal ini aku ingin sharing bagaimana cara membuat thumbnail dengan aplikasi PixArt Oke sebelum kita mulai tutorialnya Jangan lupa seperti biasa kalian like dulu komen-komen dan tentunya di subscribe tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi video-video terbaruku Oke langsung aja kita mulai tutorialnya Oke teman-teman hal pertama kita langsung ke Playstore untuk download aplikasinya ketik PixArt lalu disini aku minta di update ya kita update bagi kalian yang belum mendownload aplikasi PixArt nya kalian bisa download terlebih dahulu install di Playstore kita tunggu prosesnya sampai selesai oke selanjutnya kita buka tampilannya seperti ini ya teman-teman kalian bisa klik tanda plus lalu kita pilih backgroundnya disini ada gambar gratis biasanya aku pakai yang gambar gratis dan ada warna latar belakangnya juga nih bagi kalian yang mau memakai polos kita lihat-lihat foto gratisnya kalian bisa pilih foto gratis disini ya teman-teman nah sekarang aku mau pilih gambar yang ini kita klik apabila sudah memilih background tampilannya akan seperti ini ya selanjutnya kita pilih tambahkan foto yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu kita pilih buang tanda gunting lalu pilih orang nanti yang akan diambil gambar orangnya saja ya hasilnya nah akan seperti ini tampilannya kita sesuaikan agar tampilan thumbnailnya menarik sesuai ukuran thumbnail oke digeser-geser sesuai keinginan selanjutnya kita pilih alat untuk potong ukuran gambar segini biasanya kita pakai ukuran 16 banding 9 ya agar pas ketika dipasang di settingan thumbnail youtube oke kira-kira segini sudah pas fotonya sekarang aku mau memberi efek filter pada fotonya pilih yang ini bagus ya teman-teman kita cek lagi efeknya masih banyak yang lainnya coba yang ini lalu kita coba yang lain oke aku mau pilih yang tadi aja ya teman-teman yang pas di awal selanjutnya kita kasih teks pada foto aku mau nulis kalimat apa sih komentar spam oke kita atur posisi tulisan ini sesuai keinginan kita ganti model tulisannya yang pas yang sekiranya cocok nah aku pilih yang ini kita posisikan supaya dilihatnya enak oke ini pilihan warnanya aku pilih warna putih ya teman-teman selanjutnya kita pilih bayangan warnanya di menu coretan kalian kalian boleh sesuaikan disini ada beberapa pilihan warna dan tingkat ketebalannya kalian bisa pilih oke aku pilih warna ini ya disini aku ingin menambahkan teks lagi bahaya enggak setelah sudah diketik tulisannya kita pilih model tulisan lalu warnanya aku pilih putih dan coretannya kita pilih yang sesuai kalian mau pilih warna apa aja disini lengkap jika sudah kita posisikan selanjutnya aku mau menambahkan stiker kalian bisa dipilih stikernya di kolom stiker ya aku pilih gambar yang ini selanjutnya kita tambahkan foto klik tambah foto aku sudah menyiapkan foto tentang komentar spam lalu kita crop crop sesuai dengan ukuran thumbnail ya 16 banding 9 kita sesuaikan jika sudah kita atur posisi yang sesuai sesuai keinginan kalian ya tara sekarang sudah selesai gambarnya lalu kita pilih save disini selanjutnya kita langsung pasang thumbnail yang sudah tadi kita buat kita masuk youtube studio lalu pilih video pilih video yang ingin kalian ganti thumbnailnya lalu pilih gambar pensil gambar pensil lagi pilih ubah lalu kita langsung diarahkan ke galeri kita pilih gambar folder pixar pilih gambar yang tadi kita edit lalu pilih lagi oke lalu simpan setelah selesai kita cek apakah video kita sudah berubah thumbnailnya kita buka aplikasi youtube tara sudah masuk ya teman-teman thumbnail youtube sudah berubah menjadi yang tadi kita sudah edit bareng sekian penjelasan dari aku terima kasih itu dia tadi penjelasan tutorialnya semoga mudah dipahami ya penjelasanku apabila ada yang mau ditanya silahkan kalian komentar di bawah ini nanti kalau bisa aku jawab pasti aku akan bales ya satu persatu jadi hasilnya terlihat ya before afternya oke sekian dari aku kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax